Halo guys, welcome back to my channel Jadi di video kali ini Aku akan mereview bioskop Buatan aku sendiri Daripada gabut gitu ya Gak ada konten dan sebelum Aku upload episode 6 nya drama Because you are my girlfriend Jadinya aku bikin bangunan deh Oke, sebelum lanjut ke videonya Jangan lupa like, comment, dan subscribe Buat kalian yang belum subscribe Dan klik lonceng notifikasinya Supaya nanti gak ketinggalan update video terbaru dari aku Oh ya, jangan lupa di share ya guys Biar aku tuh semangat bikin videonya Oke, langsung aja kita ke tempat Lokasi bioskopnya Untuk tempat bioskopnya Aku tuh buat di ladang yang luas banget itu loh guys Disitu aku buatnya Oke, kita naik mobil aja Langsung aja kita capcus Ketempatnya Oh ya, sebenernya Bioskop ini tuh udah pernah Aku tayangin di drama Yang adegannya sama Kencan sama kafean itu loh Buat kalian yang belum nonton Nonton dulu ya Oke, kita Slip aja ini mobilnya Aduh, 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 aduh Jadi selain bangunan ini tuh Aku juga bikin Kayak kos-kosan gitu Sama Aku juga renovasi Taman belakang rumahnya si girl Itu jadi cantik banget Buat tampilan luarnya lumayan oke ya guys Jadi aku tuh buat bangunan ini sekitar 2 harian Tapi gak full yang 2 hari full gitu Enggak Oke, langsung aja kita review Jadi disini itu ada kayak rumput-rumput gitu guys Ada kayak rumput-rumput gitu Terus ada semacam pagernya gitu ya Tapi menurut aku ini tuh kok jumbo banget ya kan Terus ini ada cherry blossom Warna maroon Disana juga ada cherry blossom Jadi cherry blossomnya ini tuh tumbuh di atas aspal ya guys Disini juga ada cherry blossom Jadi ceritanya yang sebelah sini itu Adalah tempat parkir buat sepeda motor sama Sepedah ya Kalau yang luas tadi tuh buat mobil Oke, yang sebelah sana ada cherry blossom juga Sama pohon Langsung aja kita masuk ya Soalnya yang disitu kan juga cuma monoton-monoton aja Langsung aja kita masuk ke dalam bioskopnya Jadi untuk kesetnya ini Aku pakai zabuton Terus Disini ada tulisannya bioskopnya gitu ya Terus nanti kalau kita masuk Kita langsung kayak buat bayar tiket gitu disini Tapi bioskop ini tuh sepi ya guys Karena lagi wabah corona Jadinya bioskop ini tuh Aku tutup gitu Sebenernya sih aku males buat ini sih Ngajak teman-teman kesini Nah disini tuh kayak tempat buat beli-beli popcorn Sama minuman gitu Tapi kok minumannya gede banget ya Kalian bayangin aja Kalau misalkan kalian minum minuman yang ada disitu Pasti auto kembung tuh perut ya Bisa-bisa Gak muat lah itu perutnya Minum minuman segede itu ya Kenapa aku bikinnya jumbo-jumbo gini ya Aku kan jadi ngerasa kecil kayak kurcaci Terus disini ada poster gitu Poster dari filmnya Anggap aja ini poster film ya Ini tuh buat poster film horror gitu lah Ada tulisannya box office Abis itu ini juga poster film Oke kita lanjut di sebelah sana Untuk bawahnya ini tuh aku kasih karpet gini Kayak karpetnya warna merah gitu Jadinya kelihatan kayak mewah gitu loh guys Sebenernya sih B aja ya kan Oke disana itu ada kayak ruang tunggu gitu Ada kursi Kalian bisa nunggu-nunggu disini Kalau misalkan filmnya belum mulai Disini juga ada cherry blossom Abis itu ada poster Poster yang mereng ya guys Aku gak tau waktu aku bikinnya tuh gak mereng Tapi kenapa jadi mereng Udah lah nanti aku benerin lagi ya kan Terus disini juga ada kursi Disini juga ada kursi Terus abis itu ada taneman Disini juga kursi lagi Jadi ini tuh aku terinspirasi dari Bioskop yang ada di deket rumahku ya guys Soalnya disannya tuh hampir sama kayak gini Kursi-kursinya tuh ada di samping gini Oke kita langsung Belum Ini tuh Jadi ini tuh ada tempat buat naro Tas kayak gitu ya guys Tapi ya kalian tau lagi ini tuh jumbo banget Lihat deh Siapa juga yang mau naro Tas disini Ini tuh tinggi banget Gak bakalan bisa nyampe ini tanganku Aduh Kalau gak loncat ya kan Kalau loncat mah bisa Jadi loncat-loncat deh Oke kita langsung aja masuk ke dalam Bioskopnya Ya ini bioskop Maksudnya masuk ke dalam ininya Studio nya Oke Seperti biasa ya Kalau bioskop itu harus ada layarnya yang gede gitu Ini ada layarnya gede gitu Terus atasnya ini aku kasih Lampu-lampu Terus ada dua AC Disitu biar gak panas ya kan Karena kalau misalkan kita nonton ke bioskop Ya masa ada sih bioskop panas ya kan Bioskop semuanya serba dingin gitu Oke kita naik Jadi propsnya itu sebenernya habis Untuk bikin kursi-kursinya ini guys Sepertinya aku terlalu berekspektasi tinggi Bisa pakai kursi sebanyak ini ya kan Dan ternyata waktu aku ngedekor tuh kayak kurang gitu loh Misalnya habis buat Bikin kursi-kursinya ini Nah Kayak gini kan Cucok banget ya kan Kita nonton bioskop gitu disini Bareng pacar ya kan Tapi sayangnya jomblo ya kan guys Aduh sedih banget ya kan Oke Kita turun aja ya Kenapa sepi? Karena lagi corona ya guys Jangan tanya ini kenapa bioskopnya sepi Karena lagi corona Jadi untuk Warga-warga sakura Itu dianjurkan untuk di rumah saja Nonton di rumah aja ya kan Oke Sekilas kayak gini ya guys Mohon maaf kalau aku reviewnya kecepetan Karena ya memang kayak gini aja gitu loh Nggak banyak detailnya Dan ini adalah tampilan Kalau misalkan kita keluar dari studionya ya guys Jadi di atas itu ada lampu-lampunya gitu Tapi menurut aku ini lampu-lampunya tuh masih kurang Dan kebiasaanku tuh selalu ngabisin props ya guys Aku nggak tau kenapa propsnya itu selalu habis di aku Nah itu dia guys untuk review bioskopnya Semoga kalian suka ya Kalau misalkan kalian ada request Bikin bangunan apa gitu Insya Allah nanti aku buatin Kalau misalkan aku longgar Kalian bisa request di kolom komentar ya Kemarin juga ada yang request kosan gitu Dan udah aku buatin sih Cuma nanti mau aku masukin ke drama juga Karena kayak sayang aja gitu guys Udah bikin susah-susah Eh nggak dimasukin ke drama Kayak sayang aja gitu Oke segitu aja videonya kali ini guys Makasih buat 4000 subscribernya Makasih yang udah subscribe, like, dan share video ini Dan see you the next video Bye-bye Sub indo by broth3rmax